Lembaga survei indikator politik mengeluarkan hasil survei elektabilitas Cawapres yang berpotensi di Pilpres 2024 nanti. Setidaknya ada sembilan nama yang masuk dan memiliki tingkat popularitas di masyarakat. Seperti Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Agus Harimurti Yudhuyono, Erik Tokhir, dan Kofifa Indar Parawansa. Berikut akan kami tampilkan kiprah kelima tokoh tersebut untuk Anda. Nah pemirsa kita lihat dulu yang pertama, yang pertama ini merupakan sosok yang muncul dari Jawa Barat, ada Ridwan Kamil. Ridwan Kamil atau yang biasa kita sapa dengan Kang Emil, kita lihat bagaimana apa yang bisa disodorkan dari biografi Kang Emil. Di sini di slide selanjutnya kita lihat ada beberapa yang menjadi kiprah rekam jejak dari perjalanan politik Kang Emil. Kang Emil memang merupakan arsitek dan juga dosen ITB, dulu pernah santar namanya pada saat menjabat sebagai wali kota Bandung di usung PKS dan Gerindra. Kemudian di 2019 menjadi gubernur Jawa Barat di usung P3, PKB, Nasdem, dan juga Hanura. Dan yang terakhir di 2023 ini menjadi waketum Bapilu untuk Partai Golkar. Nah ini merupakan biografi singkat dari Ridwan Kamil yang menjadi satu nama yang muncul dengan tingkat popularitas dan juga elektabilitas paling tinggi di antara semua nama lainnya. Bahkan angkanya mencapai 24,1 persen pemirsa. Ini kalau dibandingkan dengan nama-nama lainnya, angka yang diperoleh Ridwan Kamil di dalam survei indikator politik ini jauh lebih tinggi. Karena kalau kita lihat di nomor 2, diduduki oleh Sandiaga Uno dengan angkanya bisa mencapai 14,8 persen saja. Selanjutnya kita lihat lagi bagaimana dengan nama yang kerap kali muncul AHY, Agus Harimurti Yudhoyono. AHY merupakan anak pertama dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Lulusan Akmil terbaik pada tahun 2000, kemudian sempat memutuskan untuk pensiun dini dari TNI dan terjun ke dunia politik di tahun 2016 silam. Dan kemudian sempat pula mengikuti pemilihan gubernur DKI Jakarta dan yang terakhir di tahun 2020, resmi menjadi ketua umum Partai Golkar. Nah selanjutnya pemirsa, ini adalah nama yang juga kemudian ramai diperbincangkan di setiap tahun politik Sandiaga Uno. Sandiaga Uno merupakan seorang pebisnis. Jadi masyarakat publik mengenal Sandi sebagai seorang pebisnis sektor pertambangan, infrastruktur, telekomunikasi, perkebunan, dan bahkan asuransi. Tahun 1997 menjadi salah satu pendiri PT Rikapital, kemudian 1998 terkenal dengan menjadi salah satu pendiri PT Saratoga Investama Sedaya. Dan selanjutnya kita lihat lagi bagaimana dengan kiprah Sandiaga Uno di bidang politik. Nah ini merupakan ada beberapa rekam jejak lainnya pemirsa kita lihat bersama. Karena di 2017 Sandiaga Uno menjadi pengurus Partai Gerindra, 2017 pula ia juga menjadi wakil gubernur DKI Jakarta mendampingi Anies Baswedan. Selanjutnya kita lihat lagi apa perjalanan Sandiaga Uno. Sandiaga Uno juga sebenarnya sempat terkenal karena di tahun 2018 dan beberapa tahun sebelumnya sempat masuk ke dalam 100 orang terkaya di Asia, versi Globe Asia. Dan tetap bertahan bahkan pasca dirinya mundur dari jabatan wakil gubernur DKI Jakarta di tahun 2018, kemudian maju menjadi cawapres bagi Prabowo Subianto di 2019. 2020 menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wisutama. Selanjutnya ada nama lain lagi yang juga akhir-akhir ini kerap diperbincangkan tidak hanya untuk kaum muda saja, tapi juga para pecinta sepak bola. Ada Erick Thohir, pemirsa. Erick Thohir juga namanya masuk ke dalam bursa cawapres yang dirilis dari survei indikator. Erick Thohir, pendiri Mahaka Group, kemudian Presiden Asosiasi Bola Basket Asia Tenggara di tahun 2006 sampai 2010, kemudian 2010 sampai dengan 2014. Pernah pula memiliki klub basket Satria Muda Britama dan Indonesia Warriors. Kemudian juga sempat membeli saham Inter Milan sebanyak 70 persen. Apalagi kiprahnya kita lihat, Erick Thohir juga berkiprah di dunia politik sebelumnya, sebelum menjadi Menteri, 2018 menjadi Ketua Panitia Asian Games 2018. Dan Erick Thohir ini merupakan satu-satunya kandidat profesional non-parpol yang masuk ke dalam bursa cawapres di tahun 2024 mendatang. Selanjutnya pemirsa, ini adalah salah satu figur tokoh menarik perempuan karena sudah berkiprah lama di dunia politik. Ada Kofifa Indar Parawansa, sudah berkiprah sejak umurnya 27 tahun menjadi anggota DPR dari P3 periode 1992 sampai 1997. Kita lihat rekam jejaknya mulai menjadi Ketua Komisi 7 DPR RI selama dua tahun, kemudian menjadi Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa di MPR RI dari 2004 sampai dengan 2006. Kemudian kembali menjadi anggota Komisi 7 DPR RI juga, ini di tahun yang sama di 2006. Selanjutnya kita lihat lagi bagaimana dengan Kiprah Kofifa. Kofifa merupakan seorang tokoh yang aktif di organisasi Sayaperempuan Naudatul Ulama atau NU, memimpin muslimat di periode 2000 sampai dengan 2005. Jadi aktif di beragam organisasi, aktif di dunia politik. Kemudian sampailah pemirsa Kofifa ini adalah satu-satunya kandidat Cawapres yang pernah menjabat Menteri sebanyak dua kali. 1999 menjadi Menteri PPPA, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kemudian di tahun 2014 Kofifa menjadi Menteri Sosial. Nah sebelumnya, 2013 Kofifa maju dalam pemilihan gubernur di Jawa Timur. Dan sampai dengan hari ini, tahun 2019 sampai 2023 ini Kofifa menjadi gubernur di Jawa Timur. Jadi ini adalah sejumlah nama yang kemudian dilirik oleh publik, memiliki popularitas yang tinggi, elektabilitas yang juga tinggi. Dan kita baru saja bisa menerima survei dari indikator politik terkait dengan siapa yang berpotensi jadi calon wakil presiden di 2024 mendatang.